Intro Ketemu lagi bersama saya dalam santuy yang semakin santuy saja. Kali ini saya akan menyuguhkan cerita tentang seorang anak perempuan yang sangat mencintai ayahnya. Namun ayahnya sedang sakit dan sebelum dia meninggal dia mengharapkan anaknya segera menikah. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan di wayang santuy. Itu bapak, demen banget nyuruh aku kawin. Aku udah tiga kali. Bapak! Tau nggak hobinya apa? Eh tunggu bentar! Tau nggak hobinya bapak itu apa? Hobinya apa? Dia ngumpulin duit dari hasil kawinan aku. Itu pas lagi reseksi gitu kebanyakin datang. Iya, ngasih duit itu kan gawanan. Sekarang nyuruh kawin lagi. Masa gua kuduh kawin empat kali? Nggak apa-apa, emas cakep. Tapi kamu keibaratan itu seperti sepeda yang bernama sepeda ontel. Itu ontel. O-N-T-E-L. Ontel itu ada artinya? Apa? Orang-orang tahu kalau wajah kamu sangat cantik kayak bidadari. N-N-N? N-nya? Namanya Kalina yang cantiknya kayak bidadari. T-T-T-T? T-nya? Tau lah pokoknya yang namanya Kalina, mantan pesulap itu tuh. O-nya cantiknya kayak bidadari. Tuh. Eh, emang lu cakep udah kayak bidadari? L-L-L. Lama-lama gua sewot nih lu nanya mulu. Bagian gue nanya bagian gue. L-L apa L? Itu. Lama-lama sewot lu nanya mulu. Iya gue juga. Ih, udah tadi harusnya gue. Lu sewot, gue juga sewot. Iya. Kamu udah buru-buru nikah. Kan ada dua laki-laki yang suka sama kamu. Aku belum pengen. Belum pengen kawin lagi sebenernya. Kamu mandang aku mulu takut kamu narkir sama aku. Kayak gitu mukanya juga. Pokoknya kalau kamu suka sama aku. Istri aku aku pulangin ke rumah Manya. Pokok dong aku jarinya. Gue pake baju. Bukan tuh. Bukan dateng. Bentar lagi pingsan. Bentar lagi dia pingsan. Padahal itu duduk. Tinggalan pak. Hei. Hei ini. Hei ini. Salah. 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 Gimana sih? Limpet banget sih udah tua. Sakit. Kalina. Tuh. Kamu tuh harus kawin sebelum bapak meninggalkan dunia ini. Tuh. Kapan pak? Eh. Malah doain. Kalau kamu udah nikah. Abah tenang. Saya pake baju hansip ini. Takut saya tarik bangku bapak. Jangan. Jangan. Nanti jadi masalah. Iya pak. Anak bapak udah pengen nikah. Aku udah gak mau nikah lagi sebenernya pak. Harus dong. Karena nikah itu. Oh ini. Salah itu. Salah lu. Pake anak gua lu. Pencet-pencet lu. Engga lu yang angkat hansip siapa sih? Hahaha. Orang-orang sini pak. Berapa sih sekarang udah ada hansip-hancipan? Ini temen lu zaman dulu kan? Iya. Temen main. Temen main. Temen main. Temen main prosotan. Main hujan-hujanan. Iya. Ini lu kalau anjut di Kali. Itu Kali jadi item semua. Hahaha. Hahaha. Pokoknya. Kamu harus menikah. Iya. Kalau kamu sayang sama Abah. Iya pak. Karena waktu Abah tinggal. Lima. Empat. Empat. Hei jangan dulu. Jangan dulu. Jangan. Makanya nikah nih Abah udah penyakit. Kenapa sih demen banget nyuruh aku nikah terus? Biar Abah bisa menyaksikan. Apa biar bisa ngomongin lagi? Karena kawin itu ada artinya. Oh. Apa lagi? Apa lagi? Kak. Kalau kamu gak kawin. Abah akan sengsara. Iya. A nya bah. Aduh. Kan tadi dikasih tau. Kalau kamu gak kawin. Abah akan sengsara. Wee. Wee bah. Wee nya. Waduh. Nanya lagi. Kalau Abah gak kawin. Hedi yang gak kawin. Abah sengsara. Iy. 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 Nanya mulu. Kan udah dikasih tau. Abah sengsara kalau kamu gak kawin. N. N nya bah. Niat gak sih lu nanya gue. Siap lah. Udah siap. Pokoknya. Pokoknya. Abah mau. Sekarang kamu mau jodoh nama siapa sih? Banyak yang mau sama kamu. Maafin saya bah. Kalau lu gue gak setuju. Kenapa? Mulut lu bau. Sononya bah. Ada banyak yang mau sama kamu. Tinggal kamu nya aja. Tinggal pilih aja. Ada dua lak-lak. Bentukannya kayak gimana? Nih si Sapri tau. Lu kasih tau. Udah suruh sini aja. Ada orang yang ganteng-ganteng mbak. Tuh orang. Orang Belanda sama orang Jepang. Ganteng tinggi. Yang satu yang orang Jepang. Mau kamu nikah atau Abah mati? Tuh. Abah mah gitu. Coba. Coba. Kalau nikah atau Abah mati. Dia mati aja deh. Dan mati. Jangan gitu. Lu lama-lama gue cowok lu. Dia belum. Iya belum. Nikah aja ya. Nah.